Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat-sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke Pada kali ini, pada pertemuan yang ketiga Khususnya dalam mata kuliah manajemen sarana dan prasarana pendidikan Kita akan membahas tentang Klasifikasi dan prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan Sarana seperti yang kita singgung di awal-awal pertemuan satu dan pertemuan kedua Sarana yaitu semua perangkat, peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan Sarana pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam Yang pertama, klasifikasinya sarana itu adalah habis atau tidaknya sarana tersebut Yang kedua, yaitu berdasarkan bergerak atau tidaknya sarana Dan yang ketiga, dapat ditinjau berdasarkan hubungan dengan proses belajar dan mengajar Kita akan coba lihat yang pertama, yaitu Klasifikasi sarana dan prasarana pendidikan dilihat dari habis atau tidaknya Sarana pendidikan yang habis dipakai adalah Segala bahan atau alat yang apabila digunakan dapat habis dalam waktu relatif singkat Nah, itulah yang dikatakan dengan klasifikasi sarana itu berdasarkan habis atau tidaknya Habis tidaknya sarana pendidikan tersebut Biasanya dalam sebuah lembaga pendidikan itu Biasanya adalah kapur tulis, spidol, tinta printer, kertas tulis, dan bahan-bahan kimia Untuk sebagai bahan praktek dalam proses belajar dan mengajar Kemudian ada pula sarana pendidikan yang berubah bentuk Misalnya, kayu, besi, kertas karton yang sering digunakan oleh guru dalam mengajar Sarana pendidikan yang tahan lama adalah keseluruhan bahan atau alat Yang dapat digunakan oleh guru secara terus-menerus dan tahan lama Misalnya itu adalah meja, kursi, papan tulis, lemari buku, komputer, mesin tulis, atlas, global, dan alat-alat olahraga Sedangkan berdasarkan bergerak atau tidaknya sarana pendidikan Dapat kita lihat bahwa Klasifikasi sarana pendidikan yang bergerak atau tidaknya itu Yaitu sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain Sesuai kebutuhan pemakaiannya Dapat kita contohkan seperti Meja, buku, kursi, lemari, atlas, global, dan alat-alat olahraga lainnya Ataupun alat-alat praktek Ini bisa kita pindahkan kemana saja Sesuai kebutuhan kita dalam proses belajar-belajar Kemudian Sarana pendidikan yang tidak bisa bergerak adalah Semua sarana pendidikan yang bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan Di sekolah itu sangat banyak sekali yang sangat sulit kita pindahkan Sarana pendidikan yang tidak bisa bergerak atau sulit untuk dipindahkan Contohnya tadi kita sebutkan Kita contohkan saja dalam suatu lembaga pendidikan yang memiliki saluran air Seperti PDAM Kemudian jaringan listrik Ataupun LCD yang dipasang secara permanen di sekolah Itu kita lihat dari bergerak atau tidaknya sarana-prasarana pendidikan yang ada di sekolah Kemudian klasifikasi yang ketiga Kita tinjau dari berdasarkan hubungan dengan proses belajar-belajar Sahabat-sahabat semua Alat pelajaran itu adalah alat yang dapat kita gunakan secara langsung dalam proses belajar-belajar Misalnya itu tadi yang mudah itu adalah buku Alat peraga dan alat tulis serta alat praktek dalam pelajar Alat peraga adalah alat bantu pendidikan yang dapat berupa pembuatan-pembuatan atau benda-benda yang dapat mengkonkretkan materi pembelajaran Materi pembelajaran yang tadinya abstrak Dapat dikonkretkan melalui alat peraga Sehingga siswa dapat lebih mudah dalam menerima sebuah belajar Media pembelajaran itu adalah sarana pendidikan yang berfungsi sebagai perantara Dalam proses belajar-mengajar Sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efesiensi dalam mencapai tujuan pendidikan Media pengajaran ada beberapa jenis Yaitu media pembelajaran visual Kemudian media pembelajaran audio Dan yang ketiga adalah media pembelajaran berbasiskan audio visual Atau penggabungan dari visual dan audio Sehingga ada terjadi semua media pembelajaran yang bersifat audio visual Sahabat-sahabat semua Sarana pendidikan ketahui bersama adalah Peralatan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan untuk menunjang proses pendidikan itu sendiri Khususnya proses belajar-mengajar Seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat dan media pengajaran Sedangkan prasarana pendidikan bisa diklasifikasi menjadi dua macam Yaitu prasarana langsung dan prasarana tidak langsung Prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar-mengajar Seperti ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang praktek, ruang komputer, dan ruang laboratorium Nah, kemudian Sarana-prasarana yang keberadaannya digunakan untuk proses belajar-mengajar Tetapi secara tidak langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar-mengajar Di antaranya itulah Ruang kantor Kantin sekolah Tanah Dan jalan menuju ke sekolah Kamar kecil Ruang UKS Ruang guru Ruang kepala sekolah Taman Serta tempat parkir kenderaan Jadi Sahabat-sahabat semua Jika kita Klasifikasikan Dalam dunia pendidikan itu Maka sarana Dan prasarana Diklasifikasikan menjadi dua Yaitu Sarana-prasarana langsung Dan sarana-prasarana tidak langsung Yang menunjang proses kegiatan Belajar-mengajar di sekolah Sahabat-sahabat semua Agar program Pendidikan bisa tercapai dengan Baik Ada beberapa prinsip Yang harus diperhatikan Dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan di sekolah Agar tercapai secara maksimal Ini menandakan kepada kita bahwa Seorang leader Ataupun kepala sekolah Secanggih dan sebagus apapun Sarana dan prasarana pendidikan Jika tidak memperhatikan prinsip-prinsip Dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan Maka sarana dan prasarana pendidikan tersebut Tidak akan mampu Ataupun tidak akan maksimal Dalam menunjang Untuk mencapai target yang telah dicapai Ingin dicapai oleh sebuah lembaga pendidikan Oleh karena itu Prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan Haruslah Kita ketahui terlebih dahulu Sahabat-sahabat semua Prinsip pencapaian tujuan Manajemen sarana dan prasarana pendidikan Yaitu Sarana dan prasarana pendidikan di sekolah Harus selalu dalam kondisi Siap pakai Bila mana Akan didaya gunakan oleh personel pembelajaran sekolah Oleh sebab itu Manajemen perlengkapan sekolah Dapat dikatakan berhasil Bila mana Bila mana Fasilitas sekolah dapat dipakai setiap saat Pada setiap personel Untuk Menggunakannya Yang kedua Prinsip efisiensi Prinsip efisiensi Dengan harga yang murah Dan pemakaiannya pun Harus dengan hati-hati Sehingga mengurangi pemborosan Maka perlengkapan sekolah Tendaknya dilengkapi dengan petunjuk teknis Penggunaan Dan pemeliharaannya Petunjuk teknis tersebut Dikomunikasikan kepada semua personel sekolah Yang diperkirakan akan menggunakan sarana tersebut Selanjutnya Bila mana dipandang perlu Maka dilakukan pembinaan terhadap semua personel Yang ketiga Prinsip administrasi Prinsip administrasi yaitu Manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah Harus selalu memperhatikan undang-undang Peraturan Instruksi Dan petunjuk teknis Yang diperlakukan oleh yang berwena Di Indonesia Terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan Yang berkenaan dengan sarana dan prasarana pendidikan Kita contohkan saja Tentang peraturan inventaris ya Dan penghapusan perlengkapan milik negara Dengan prinsip administratif Berarti semua perilaku Pengelolaan perlengkapan pendidikan di sekolah Hendaknya selalu memperhatikan undang-undang Peraturan, instruksi, dan pedoman Yang telah diberlakukan oleh pemerintah Sebagai upaya penerapannya Setiap penanggung jawab Pengelolaan perlengkapan pendidikan Hendaknya memahami semua peraturan Perundang-undangan tersebut Dan menginformasikan kepada Semeluruh personel sekolah Yang diperkirakan akan berpartisipasi Dalam pengelolaan perlengkapan sekolah Prinsip yang keempat yaitu adalah Prinsip kejelasan tanggung jawab Manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah Harus didelegasikan kepada personel sekolah Yang mampu bertanggung jawab Apabila melibatkan banyak personel sekolah Dalam manajemennya Maka perlu adanya deskripsi tugas Dan tanggung jawab yang jelas Untuk setiap personel pendidikan Nah, di Indonesia Tidak sedikit adanya Kelembagaan pendidikan Yang sangat besar dan maju Oleh karena besar Sarana dan prasarana sangat banyak Sehingga Manajemennya melibatkan banyak orang Nah, bila mana hal tersebut terjadi Maka perlu adanya pengorganisasian kerja Pengelolaan perlengkapan pendidikan Dalam pengorganisasiannya Semua tugas dan tanggung jawab Semua orang itu terlibat Itu perlu didiskusikan Dengan jelas Agar segala tugas dan fungsinya Bisa berjalan secara maksimal Yang kelima Yaitu Kehosifan Nah Prinsip kehosifan itu Maksudnya disini adalah Manajemen sarana dan prasarana pendidikan Di sekolah itu Harus direalisasikan Dalam bentuk proses kerja Yang sangat kompak Oleh karena itu Proses kerja Yang sangat kompak ini Walaupun semua orang yang terlibat Dalam pengelolaan-pengelolaan itu Telah memiliki tugas Dan fungsinya masing-masing Namun antara satu dengan yang lainnya Harus tetap selalu bekerja Sama dengan baik Untuk melaksanakan Tujuan dari Manajemen sarana dan prasarana Empat sahabat semua Dalam manajemen sarana dan prasarana Di sekolah Yang pertama itu Lahan bangunan dan perlengkapan perabot sekolah Harus menggambarkan Cita dan citra masyarakat Yang kedua Yang kedua Perencanaan lahan bangunan dan perlengkapan perlengkapan perabot sekolah Hendaknya merupakan pancaran keinginan bersama Dan dengan pertimbangan suatu tim ahli yang cukup Yang cakap Yang ada di masyarakat Yang ketiga Yang ketiga Lahan bangunan dan perlengkapan perlengkapan perabot Hendaknya disesuaikan Memadai bagi kepentingan anak-anak didik Demi terbentuknya karakter anak Dan dapat melayani Serta menjamin mereka di waktu belajar Bekerja Dan bermain Sesuai dengan bakat anak Yang keempat Lahan bangunan dan perlengkapan perlengkapan perabot sekolah Serta alat-alatnya Hendaknya disesuaikan dengan kepentingan pendidikan Yang bersumber dari kepentingan-kepentingan Serta kegunaan atau manfaat bagi anak-anak Ataupun bagi guru Yang kelima Sebagai penanggung jawab Harus membantu program sekolah secara efektif Melatih para petugas Serta memilih alatnya Dan cara yang mereka gunakan Agar dapat menyesuaikan diri Melaksanakan tugas-tugasnya Sesuai dengan fungsi Dan profesi Yang ke Enam Seorang penanggung jawab Sekolah harus mempunyai kecakapan Untuk mengenal Baik kualitatif maupun kuantitatif Serta menggunakan dengan tepat fungsi bangunan dan perlengkapannya Yang ketujuh Sebagai penanggung jawab Harus mampu memelihara dan menggunakan bangunan tanah sekitarnya Sehingga ia dapat membantu terwujudnya Terwujudnya kesehatan Keamanan Kebahagiaan dan keindahan Serta kemajuan dari sekolah dan masyarakat Dan yang terakhir yaitu Sebagai penanggung jawab sekolah Bukan hanya mengetahui Kekayaan sekolah yang dipercayakan kepadanya Melainkan harus memperhatikan seluruh alat-alat pendidikan Yang dibutuhkan oleh anak didiknya Oke sahabat-sahabat mahasiswa Dari Sabang sampai Merauke Dalam pertemuan kita yang ketiga ini Yang membahas tentang Klasifikasi dan prinsip-prinsip sarana dan prasarana pendidikan Maka dalam mencapai tujuan pendidikan Yang lebih baik Maka seorang pemimpin Ataupun kepala sekolah Haruslah memperhatikan Harus menguasai Bagaimana Cara dalam Mengklasifikasi Dan memahami Prinsip-prinsip dari Manajemen sarana dan prasarana Agar Sarana dan prasarana yang ada di sekolah Mampu menunjang Lebih efektif dan efisiennya Untuk mencapai Tujuan dari pendidikan itu sendiri Oke sahabat-sahabat mahasiswa Demikian pertemuan ketiga ini Semoga ini bermanfaat untuk kita semua Dan Silahkan nanti sahabat-sahabat mahasiswa semua Bisa menambah referensi-referensi lain Untuk membahas tentang Klasifikasi dan prinsip-prinsip Dalam manajemen sarana dan prasarana Semoga konten sikat ini Mampu memberikan Pengetahuan awal Atau pengantar dalam Klasifikasi dan prinsip-prinsip Dalam manajemen Sarana dan prasarana Saya Ejus Inderawan Anak Parit Selaku dosen pengampu Pada mata kuliah Manajemen sarana dan prasarana Pendidikan Pada program studi Manajemen pendidikan Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Inderagiri Tembilahan Mohon maaf jika ada kesalahan Dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!